Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang ibu cintai, khususnya mahasiswa semester 5 dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah berkaitan dengan materi pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Karena kalau di hari Rabu itu kita selalu terpenggal karena banyak ribur. Jadi tidak apa-apa kita kebut sesuai janji ibu bahwa di minggu lalu ibu pernah menyampaikan kita rapel saja untuk materinya. Karena terkendala, terpotong oleh situasi libur. Baik kita lanjutkan saja untuk mempersingkat waktu berkaitan dengan mata kuliah materi dalam kesempatan pertemuan kali ini yaitu berkaitan dengan konversi nilai. Nah artinya konversi nilai itu kalau kita artikan adalah sebagai perubahan ya. Sebagai perubahan dari satu sistem ke sistem yang lain. Nah seperti itu arti secara umumnya boleh silakan mahasiswa jika menemukan arti-arti yang lain silakan sah-sah saja berkaitan dengan konversi nilai. Nah dalam konversi nilai tentu ini di kelas siang ibu pernah menyampaikan dan mudah-mudahan baik kelas siang maupun kelas malam. Dalam kesempatan kali ini, di hari ini, bisa menyemak mata kuliah evaluasi pembelajaran yang akan ibu sampaikan beberapa jam ke depan. Baik kita lanjutkan. Nah konversi nilai itu dapat dibedakan beberapa kategori, ada standar 100, 0-100, lalu kemudian ada standar 10, 0-10, standar 4 berarti 1-4 atau dengan kategori huruf ABCD. Ini biasanya digunakan oleh sebagai contoh umumnya adalah misalkan pada nilai IPK. Kan IP, dalam nilai IP itu biasanya mahasiswa sering menemukan nilai kategori A, kategori B, kategori C, dan kategori D ya. Baik kita lanjutkan berkaitan dengan konversi nilai. Di minggu lalu, ibu pernah menyampaikan, bisa dilihat oleh mahasiswa pada halaman 35, konversi nilai dengan menggunakan rata-rata simpangan baku. Nah kita lanjutkan, disitu sudah ada rumusnya, boleh silakan sambil dilihat oleh para mahasiswa di halaman 35. Di situ ada kriteria yang digunakan untuk melakukan konversi skor mentah ke dalam standar 10 adalah sebagai berikut, lihat di halaman 35, dirumuskan untuk standar 10, M plus 2,25 S sama dengan standar 10. Nah artinya M ini main, main itu kan rata-rata ya, plus 2,25 S, S ini adalah simpangan baku sama dengan standar 10. Nah lalu kemudian, dan seterusnya ya sampai, apa namanya, M plus 1,75 S sama dengan standar 9. Ini sebagai rumusnya ya, selanjutnya adalah M plus 1,25 S sama dengan standar 8. Lalu selanjutnya adalah M plus 0,75 S sama dengan standar 7 dan seterusnya ya. Dan seterusnya, bagaimana yang sudah ibu berikan kepada mahasiswa, ini sudah ada di modul. Nah ini adalah rumus-rumusnya untuk skor mentah ke dalam standar 10 ya. Nah lalu kemudian kita lanjutkan di halaman 36, disitu ada soal, silakan oleh mahasiswa dibaca soalnya. Ya, kita langsung kepada jawaban saja, karena soalnya sudah ada di modul. Ya, nah tes diberikan pada siswa dalam bentuk tes objektif sebanyak 90 soal. Setiap soal yang dijawab benar diberi skor 1, sehingga skor maksimum yang dapat dicapai siswa adalah 90. Setelah diperiksa ternyata skor yang paling tinggi mencapai 50 dan skor terendah 30. Nah, nilai rata-rata setelah dihitung adalah 40. Berarti disini dapat kita ketahui, ya diketahui meangnya tadi rata-ratanya adalah 40. Ya, dan simpangan bakunya 4,0 ya. Simpangan bakunya 4,0. Dengan menggunakan rumus atau kriteria tersebut diperoleh nilai dalam standar 10. Nah, yang diinginkan adalah standar 10. Berarti standar 10 itu sesuai rumus-rumus tadi. Nah, berarti kita langsung kepada jawaban, ya. Caranya adalah, tadi sudah diketahui bahwa meangnya adalah 40, simpangan bakunya adalah 4,0. Ya, baik kita lanjutkan. Sebagai jawabannya, ibu kasih contoh salah satu untuk cara mengerjakannya, ya. Seterusnya, nanti mahasiswa silakan kerjakan sendiri, ya. Berarti meang plus, tadi sebagai rumusnya adalah 2,25. Untuk standar 10 dulu, kali simpangan baku sama dengan standar 10, ya. Nah, tadi meangnya adalah 40. 40 plus, berarti 2,25. Kali simpangan bakunya, simpangan bakunya adalah 4,0. Sama dengan standar 10. Nah, tinggal dijumlahkan 40 plus 9, ya. 2,25 kali 4,0 adalah 9. Ya kan? Sama dengan 4,9. Ya, nah ini adalah standar 10. Lalu, kemudian, untuk standar 9. Untuk standar 9 dirumuskan dengan meang plus 1,75. 1,75 kali standar deviasi sama dengan standar 9. Nah, tadi meangnya adalah 40. Tinggal kita masuk-masukin aja. 1,75 kali 4,0 sama dengan standar 9. Nah, 40 plus 1,75 kali 47, ya. Sama dengan 47 standar 9. Nah, lalu kemudian yang ketiga bisa kita lanjutkan. Meang plus, dirumuskan dengan meang plus 1,25 kali 4,0. Kali 4,0 sama dengan standar 8. Ya, lanjutkan ke sini. Berarti meangnya adalah 40 plus 2,5 kali 4,0. Eh, 1,25 kali 4,0 adalah 5. Nah, berarti 40 plus 5 adalah 45 sama dengan standar 8. Nah, untuk standar 7. Untuk standar 7, standar 6, dan standar selanjutnya. Standar 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan dilanjutkan oleh para mahasiswa, ya. Oke, kita lanjutkan halaman berikutnya. Oke. Mudah-mudahan ini sudah bisa dipahami. Nah, halaman berikutnya di halaman 37. Di halaman 37. Kriteria menentukan kedudukan nilai. Bisa dilihat ya, di situ ada kategori A, B, C, D. Atau dibalik juga tidak apa-apa. D, C, B, A. Contoh soal, diperoleh nilai rata-rata meangnya 40. Nih, meangnya sama dengan 40. Lalu kemudian simpangan bakunya adalah 10. Sudah, cari batas atas dan batas bawah katanya ya. Untuk di halaman 37. Nah, kita cari dulu untuk batas bawah kategori D. Batas bawah kategori D, meang, pin 1,5 kali simpangan baku. Gitu kan rumusnya ya. Sesuai yang ada di halaman 37. Lalu di tabel, silakan dilihat oleh para mahasiswa. Tadi meangnya adalah meangnya 40. Lalu kemudian dikurangi 1,5, simpangan bakunya 10. Nah, berarti 40 dikurangi 1,5 kali 10, berapa 15 ya. Nah, sama dengan 25. Nah, lalu kemudian kita cari batas atasnya. Batas atas kategori D adalah meang. Ya, dirumuskan dengan meang dikurangi 0,5 kali standar deviasi. Ya, meangnya 40 dikurangi 0,5 kali 10, sama dengan 40 dikurangi 0,5 kali 10, 5. Sama dengan 3, 5. Nah, ini batas atas kategori D. Ya, nah, baik kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan untuk nomor 2, batas bawah kategori C. Nah, ini ya. Batas bawah untuk kategori C. Dirumuskan dengan, disitu ada rumusnya 9, dikurangi 0,5 kali standar deviasi. Nah, berarti 40 dikurangi 0,5 kali 10, sama dengan 40 dikurangi 0,5 kali 10, 5. Ya, sama dengan 35. Nah, ini batas bawah kategori C. Nah, kita lanjutkan sekarang batas atas kategori C. Batas atas kategori C dirumuskan meang plus 0,5 kali standar deviasi. Nah, 40 plus 0,5 kali 10. Ya, berarti kita lanjutkan 40 plus 5. Nah, 0,5 kali 10. Nah, sama dengan 4, 5. Nah, ini batas atas kategori C. Ya, ini takutnya nggak kelihatan. Ya, batas atas kategori C. Lalu, kemudian kita lanjutkan untuk kategori B ya. Nah, yang ketiga. Oke. Batas bawah kategori B. Nah, batas bawah kategori B dirumuskan dengan meang plus 0,5 kali standar deviasi. Meangnya adalah 40 plus 0,5 kali standar deviasi. Ya, oke. Sama dengan 40 plus 0,5 kali standar deviasi. Ya, sama dengan 45. Jadi, batas bawah kategori B. Sekarang kita cari batas atas, masih kategori B. Nah, dirumuskan dengan meang. Meang plus 1,5 plus 1,5 kali standar deviasi. 40, 1,5 kali 10. Nah, berarti 40 plus 1,5 kali 10, 15 ya. 15. Berarti sama dengan 55. Nah, ini takutnya enggak kelihatan ya. 55. Oke. Sekarang kita cari batas bawah kategori A. Ya. Kita lanjutkan. Untuk nomor 4 ya. Batas bawah kategori A. Nah, dirumuskan dengan meang plus 1,5 kali standar deviasi. 40 plus 1,5 kali 10. Ya. 40 plus 1,5 kali 10, 15 ya. Oke. 15 sama dengan 55. Ya. Sama dengan 55. Oke. Selanjutnya. Batas atas kategori A. Dirumuskan dengan meang plus 2,5 kali standar deviasi. Berarti 40 plus 2,5 kali 10. Ya. 2,5 kali 10. Berarti 40. 40 plus 25. 40 plus 25. Berarti sama dengan 65. Nah, ini. Oke. Nah. Inilah materi kita berkaitan dengan konversi nilai. Oke.